Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Time Talk bersama saya, Ania Rahmi. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menutup pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang awalnya yakin maju melalui jalur independen tidak mendaftar karena telah memutuskan maju bersama partai. Hal itu berarti nasib petahana menjadi cagup DKI Jakarta dipastikan berada di genggaman tangan partai politik pengusung. Kini AHOK dalam posisi menunggu didaftarkan oleh parpol pendukung pada September mendatang. Perubahan peta politik termasuk partai politik yang akan mengusungnya sangat cair, secair sang petahana yang mengabaikan sejuta KTP dukungan dari teman AHOK. Bagaimana dinamika dukungan parpol kepada AHOK dalam pilgub DKI mendatang? Untuk membahasnya di studio telah hadir pengurus DPP Partai Nasdem Taufik Basari dan juga wakil sekjen DPP PDIP Yuriko Sotarduga. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Kita ke Mas Tobas terlebih dahulu nih. Pertanyaannya ini ada kabar yang kurang enak bahwa partai pendukung AHOK belum tentu solid gitu. Masih ada kemungkinan main mata. Sebetulnya seberapa solid? Pertanyaannya kabarnya dari mana? Kalau kita telusuri, kabar itu kan isu itu dilontarkan pertama kali dari Pak Bambang Deha. Yang mengutarakan bahwa ya nanti Pak AHOK ini kan belum tentu maju, ada kemungkinan partai politik lain bisa mundur. Itu kan bukan dari partai politik pendukung Pak AHOK sendiri yang memunculkan isu itu. Ataupun dari elit-elit partai politik yang mendukung Pak AHOK. Jadi ada isu tersebut dihembuskan, ditangkap media, digoreng-goreng. Jadi jadilah menjadi isu yang sebenarnya sama sekali bukan isu. Oke, jadi tidak seperti itu? Tidak seperti itu sama sekali, tidak ada. Sebenarnya seperti apa? Kita sangat solid ya. Kita sudah bentuk tim pemenangan. Sudah membagi peran dan tugas. Terus kita beberapa kali rapat. Jadi tidak pernah sedikitpun terbersih akan mundur dari dukungan ke Pak AHOK. Jikapun itu terjadi, itu namanya bunuh diri politik. Selesai sudah partai politik yang berani mencabut dukungan yang sudah diberikan secara terbuka. Semua orang sudah tahu ada komitmennya, ada SK, DPP-nya untuk memberikan dukungan kepada Pak AHOK. Itu terlalu gila lah menurut saya kalau ada yang sampai mencabut. Jadi ada membatasnya dan menyatakan bahwa partai pendukung AHOK solid. Solid dan tidak pernah ada isu tersebut yang muncul secara real. Kalau ada yang menghambuskan kemudian digoreng-goreng ya itulah politik. Pak Eriko, ini pada 8 Agustus lalu ketika jalur independen ditutup ya. Kan ada tujuh parpol yang membentuk koalisi kekeluargaan. PDIP salah satu motornya, tapi belum juga mengusung calon. Nah sebenarnya koalisi ini tujuannya apa sih? Wah iya Mbak, jadi begini. Kita kan mempunyai tahapan yang kita menghargai betul mekanisme yang ada di dalam PDI Perjuangan. Atau kalau kita sebut demokrasi ala PDI Perjuangan. Kita itu menyaring dari tingkat bawah, saya enggak tahu kalau di tempat Mas Tobas. Karena kami sudah mempunyai struktural sampai di tingkat anak ranting, tingkat RW. Dan itu bisa dicek di setiap wilayah di DKI Jakarta. Nah itu kita menjaring suara dari tingkat terbawah. Itu naik satu persatu dari mulai anak ranting-ranting ke PAC, ke DPC, dan kemudian akhirnya ke DPD. Nah tahapan seperti itu. Dan tugas DPD lah menjalin komunikasi ke seluruh partai-partai yang ada. Bukan hanya tujuh partai, bahkan juga ke partainya Mas Taufik Basahri juga. Kita menjalin komunikasi politik, tingkat DPD ya. Artinya tingkat DPD. Nah ini semua dikumpulkan menjadi bahan untuk yang pembahasan dalam tingkat rapat DPP. Karena semua keputusan datangnya nanti dari DPP yang diputuskan dalam pleno DPP yang dipimpin langsung oleh Ketua. Nah itu salah satu bahan. Bahan kedua juga, seperti sekarang kami sedang mengadakan reses. Seperti kami DPR RI sekarang sedang reses, saya sedang turun di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan Pusat, di Dapil kami. Dan juga DPRD pada periode yang lalu dan periode ini juga akan turun dalam reses. Dan itu akan menjaring data-data bahan yang akan disampaikan kepada DPP. Sebenarnya keinginan masyarakat DKI itu seperti apa sih sesungguhnya? Karena sebenarnya kita harus mengingat. Yang memilih ini nantikan masyarakat DKI. Bukan kaum elit saja. Bahwa masyarakat DKI yang demikian cair. Inilah yang menentukan siapa yang akan dia pilih pemimpinnya. Nah hal ketiga, Mbak, bahwa kita juga melihat hasil survei yang ada. Baik survei juga eksternal yang dilakukan oleh banyak pihak maupun juga survei internal. Nah yang keempat, dinamika-dinamika politik yang ada ini juga itu menjadi bahan pertimbangan yang penting. Termasuk juga bahwa dalam hal ini, ini adalah ibu kota negara. Ibu kota negara Republik Indonesia. Dan ini menjadi Indonesia Mini, menjadi barometer. Dan jangan lupa, bahwa yang berhasil di DKI Jakarta ini akan menjadi pemimpin juga di tingkat nasional. Nah itu kalau kita lihat dari yang lalu, di mana kita mengusung Pak Jokowi. Jadi kualisi kekeluargan ini juga termasuk salah satu dinamika politik. Artinya bahwa ini sebenarnya komunikasi politik yang wajar. Dan ini sangat-sangat wajar. Di mana di DPD DKI, mereka melakukan komunikasi dan melakukan hubungan yang baik. Jadi artinya kalau pada satu ketika sudah ada keputusan, artinya nanti pada saat pendaftaran, siapapun yang diputuskan itu sudah jelas. Misalnya, oh ini partai ini kami sudah melakukan komunikasi yang baik. Dan inilah yang disebut namanya kekeluargaan. Meskipun sebetulnya PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon seorang diri begitu, tanpa koalisi pun bisa. Kami kan tidak diajarkan atau tidak diminta oleh ketomu maupun juga DPP untuk mengatakan bahwa karena kami mampu mengajukan sendiri, maka kami harus sendiri. Tidak seperti itu. Membangun DKI Jakarta tidak bisa sendiri. Membangun DKI Jakarta harus bersama-sama. Tapi langkah DPP DKI Jakarta ini sudah sepengetahuan pusat belum? Ibu Megawati disana? Memang tidak perlu untuk sepengetahuan pusat. Kenapa? Karena memang mekanismenya itu masih di tahapan DPD. Dan DPD mempunyai kewenangan di tingkat DPD untuk menjalin komunikasi dengan siapa saja. Nah, bahan inilah yang akan disampaikan nanti di dalam rapat DPP. Dan sampai saat ini kami belum membahas dalam rapat DPP untuk pilkada DKI Jakarta. Karena kita juga mengingat, pilkada yang ada di Indonesia pada tahun depan itu ada 101. Jadi sebetulnya PDIP belum ada sikap nih ya. Karena yang berhembus kan sudah punya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, yang saya mau sampaikan disini bahwa kita ada skenario. Pada waktu terakhir kami juga di berita satu ini, saya sudah menyampaikan bahwa ada tiga skenario. Yang sekarang juga disampaikan oleh Pak Segian. Ada tiga opsi. Nah, kita akan bahas lebih jauh nih tentang tiga opsi ini. Karena opsi pertama sebetulnya ada ahok disitu. Kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Taptalk akan kembali. Sebelum saya lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, kita ikuti terlebih dahulu pernyataan ahok berikut ini. Pak, kalau misalkan dari tiga partai ada yang pecah satu, Pak, bagaimana Pak? Ya, nggak mau ikut. Bapak-bapak tahu? Nggak ikut dong. Bagaimana mau ikut? Berarti nggak nyari dukungan koalisi lagi satu-dukungan? Koalisi gimana? Teman ahok udah lewat. Tandalan kita kan memang independen. Teman ahok. Sebenarnya kita kan menghargai mereka juga. Ketika partai menghargai teman ahok, maka saya dengan teman ahok juga menghargai partai, menaruh kepercayaan. Kalau ternyata mereka mengingkari kepercayaan yang kami berikan, ya sudah. Berarti kita sial aja, ditipu partai kan. Tapi kan politik kan jangka panjang. Politik itu panjang. Kayak maraton dan maraton lagi. 2019 kita bisa bangkit lagi. Nah, jadi kemungkinan sebenarnya andalan kita kan teman ahok dari awal. Masyarakat, partisipasi masyarakat. Lalu partai mendukung. Lalu kita respect, kamu mendukung ya kita respect. Sama-sama kasih anda kehormatan, sama-sama kita menghargai. Lalu kalau dia batalkan, ya saya kira partai masa mau menodai dia. Itu kok sampai ada yang make up juga gitu ya. Buat saya ya silahkan aja. Ya, Mas Taufik, komentarnya ahok sangat ringan sekali. Kalau ada yang mundur ya sudah sial kita ditipu parpol. Nah, sebetulnya komunikasi dengan ahok dan juga antar parpol-parpol pendukungnya, ada tiga parpol ini seperti apa? Ya, tadi pernyataan Pak Ahok kan menanggapi pertanyaan. Ya, dia juga santai-santai aja. Ya, kalau misalnya ada yang begitu, nekat. Ya sudah, berarti saya sial ditipu partai politik kan gitu. Nah, artinya kalau misalnya memang ada yang melakukan itu, ya berarti partai politik. Gak ada yang salah dari yang dikatakan oleh Pak Ahok. Berarti partai politik itu sudah menipu. Simple itu juga. Oke, dan dia sudah menegaskan bahwa tidak ada satupun dari tiga parpol ini yang akan menipu ahok. Tidak, saya yakin partai politik kita sudah sangat dewasa. Ya, berpikirnya jangan terlalu panjang. Ingin juga menjaga kepercayaan dari masyarakat. Tentu kalau misalnya kita berpikir bahwa partai politik ini hidup hanya untuk pilkada 2017 di DKI Jakarta ini, sangat pendek sekali pikirannya. Ya, jadi pasti akan berpikir panjang tidak mungkin melakukan hal-hal yang sangat berundar. Dan saya sangat yakin antara Nasdem, Hanura, dan Golkar, kita sudah solid, kita sudah terus-menerus bekerja, ya, membagi peran, dan tidak ada sedikitpun pembicaraan soal itu. Oke, menyikapi terbentuknya koalisi kekeluargaan yang secara tegas ada di seberang gitu. Adakah langkah yang dilakukan oleh parpol-parpol pendukung? Pertama, kita tidak merasa perlu untuk melakukan langkah-langkah tertentu mengantisipasi koalisi kekeluargaan yang kemarin dibentuk. Ya, pertama karena kita juga masih melihatnya itu kan bukan keputusan-keputusan DPP. Ya, kalau sudah ada keputusan DPP baru kita akan berhitung. Tapi ini kan baru kumpul-kumpul di tingkatan DKI Jakarta, yang kemudian masih dinamis, pun juga belum ada nama yang muncul. Jadi, koalisi, tapi belum ada nama yang dimunculkan. Jadi, ya sudah, ya itu kita anggap sebagai bagian dari proses yang tidak perlu kita tanggapi secara serius. Nanti kita akan tunggu dari DPP-nya masing-masing. Karena itu bisa juga DPP-nya juga tidak seperti apa yang disampaikan oleh pengurus tingkat DKI, belum tentu juga. Jadi, kita masih menunggulah apa yang akan diputuskan oleh DPP-partai masing-masing. Tapi yang jelas kita pun juga di tiga partai pendukung Pak Ahok ini bersama teman Ahok dan relawan lainnya, membuka pintu seluas-luasnya bagi setiap partai politik yang ingin bergabung bersama untuk mendukung Pak Ahok. Ya, termasuk juga PDI Perjuangan, kita juga buka pasalah nanti PDI Perjuangan akan mau memasuki pintu itu atau tidak. Itu tentu ada sepenuhnya keunangan dari PDI Perjuangan. Tapi yang jelas, kita tidak mau dari awal menutup pintu dan memonopoli bahwa Pak Ahok ini hanya milik kita bertiga, tidak. Pak Ahok itu milik kita bersama, milik seluruh masyarakat, sehingga semakin banyak partai politik yang akan mendukung Pak Ahok, menurut kita makin baik. Komunikasi politik dengan koalisi kekeluargaan seperti apa? Apakah memang ada komunikasi, lalu ada upaya untuk mengajak, untuk bergabung? Secara informal, kita jalankan terus komunikasi politik itu. Sembari juga menunggu keputusan dari DPP-nya masing-masing. Jadi, kita sadar setiap partai politik punya mekanismenya masing-masing, termasuk PDI Perjuangan, misalnya tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada pendaftaran dan sebagainya, yang mungkin berbeda-beda. Ya, Nasdem kita juga ada pendaftaran di tingkat bawah, tapi kita bisa mengesampingkan hal yang formil ketika kita melihat sesuatu yang lebih substantif. Ahok ini kita melihatnya lebih substantif. Oleh karena itu, begitu Ahok menyatakan maju, kemudian ada teman Ahok yang mendukung, meskipun KTP-nya pada saat itu juga masih berapa ratus ribu, kita pun sudah langsung mendukung tanpa syarat. Nah, jadi beda-beda memang setiap partai. Dan kita akan menghormati juga apa yang dijalankan oleh PDI Perjuangan dengan sistem dan mekanisme diantarannya masing-masing. Oke, Pak Eriko ini karena memang dinamikanya jadi sangat menarik gitu. Seolah-olah ada dua kubu, yaitu Koalisi Keluargaan, dan juga ada partai pendukung, tiga partai. Tapi jadi menarik karena Ketua DPP Hanur Adhika Ijakarta, Muhammad Sanghaji, ini mengatakan, oh tenang saja, minggu depan akan ada dua partai yang akan bergabung bersama kita. Nah, komentar Anda seperti apa? Melihat dinamika seperti ini? Ya, saya tidak ingin mengomentari hal-hal seperti itu, karena memang beliau sendiri yang lebih tahu. Mungkin ditanyakan saja kepada... Salah satunya partai besar. Paling besar kan PDIP. Mungkin ditanyakan saja kepada beliau. Karena di kami tentunya kan sudah disampaikan oleh Segen dan saya, sudah menyampaikan ada tiga skenario. Termasuk di tiga skenario ini adalah, kalau di skenario yang saya sampaikan, pertama adalah mencalonkan yang sudah mengikuti fit and proper test. Karena kita harus menghargai hal itu, itu sudah dijalani demikian sempurna, sampai di akhirnya ada enam nama. Dan itu bersama dengan kader kita. Apakah di calon posisi gubernur atau wakil gubernur, itu tentu bisa kita simulasikan. Di skenario kedua, itu adalah mengajukan kader kita sendiri. Karena memang memungkinkan kedua-duanya untuk maju kader sendiri, dan memang kapabilitasnya juga memungkinkan. Kemudian juga ini bisa menjadi nanti tiga pasang kemungkinan di DKI Jakarta. Dan ini pilihannya juga lebih banyak kepada masyarakat DKI Jakarta. Nah yang ketiga, kenapa saya sebut paling belakangnya? Ya petahana dengan kader kami tentunya. Kenapa? Ini sebenarnya mbak, seperti gayung bersambun, seperti bertepuk dua tangan, harus bersambung. Kalau bertepuk sebelah tangan, hanya angin yang digapai. Artinya, kalau kita menginginkan kita untuk didukung, untuk dimenangkan, untuk menjadi bagian daripada ini, ya tentunya sampaikan dengan sungguh-sungguh, bahwa saya ingin dibantu, saya ingin didukung, saya ingin menjadi bersama-sama. Kan sebenarnya hal yang simpel saja. Dan itu sudah dari awal, kami sampaikan, ini terbuka, karpet merah. Tetapi sampai saat ini, belum ada. Itu saja sebenarnya. Jadi ada tiga skenario ini, masih sangat memungkinkan. Sekali lagi, kalau kita melihat ya, tahapan pilkada yang dilakukan saat ini, melalui KPU-KPUD, sangat baik. Artinya, waktu yang sangat cukup, kalau kita melihat pendaftaran tanggal 19 sampai 21, masih ada 40 hari lebih. Bahkan setelah pendaftaran, untuk menuju sampai di pilkada, tanggal 15 Februari, itu masih ada 130-140 hari, untuk melakukan sosialisasi. Jadi, siapapun nanti yang dipilih, ini harus yang terbaik, untuk masyarakat DKI Jakarta. Sekarang ini masih menimbang, antara opsi-opsi yang ada. Tapi arahnya kemana, apakah sudah ada pembicaraan? Ya, kalau ini disampaikan sekarang, berarti sudah putas ya, mas. Mas, sudah tidak ada lagi proses yang berikutnya. Biar bagaimanapun juga, ini proses ini harus, kalau ini, di PD Perjuangan, kita jalankan konsisten. Bahwa proses ini harus dihormati, sampai dengan akhir. Oke. Ya, kita telah terhubung dengan Mas Toto, Mas Sinarto Wijaya. Halo, selamat malam Mas Sinarto. Selamat malam. Ya, ini saya sedang bersama Pak Eriko Sutardoga, dan juga Mas Taufik Basari, disini tenang membicarakan, posisi Ahok yang belum aman. Selamat malam, Bang Eriko, Mas Toto. Selamat malam Mas Sinarto. Selamat malam Mas Sinarto. Mas Toto, Anda melihat sebetulnya, seberapa cair nih, peta politik dalam pilkada DKI Jakarta, kali ini. Karena sepertinya, ada dua kubu yang tercipta. Tapi juga, apakah ini masih bisa berubah, atau Anda melihat, dua kubu ini sudah ajak? Ya, pilkada ini kan, incumbent-nya masih bisa maju kembali. Definisinya, dari pilkada ketika incumbent masih bisa maju kembali, adalah evaluasi terhadap incumbent. Jadi, kutub pertama kan pasti kutub incumbent ya. Ahok. dan kalau kita lihat dalam perkembangan, akan ada berapa pasang, akan ada berapa kutub, kita harus akui juga, sekarang PDIP menjadi koros penentu, menjadi putri cantik yang diperebutkan, apapun hasil akhirnya nanti. Karena, ketika PDIP nanti bersikap, itu yang paling menentukan, bagaimana konstelasi ke depan. Pilihan, skenario pertama adalah, apabila PDIP ikut mendukung Ahok, tentu saja hampir bisa dipastikan, hanya akan ada dua kutub. Dari sisa kursi yang ada, mungkin akan ada partai-partai menengah yang ikut bergabung, dan saya pikir Gerinda dan PKS, mungkin partai yang paling terakhir, paling mungkin bergabung, atau membuat koros baru, paling tidak. Di situ akan terjadi dua pasang saja. Atau pilihan lain, ketika PDIP memutuskan kadernya sendiri, bisa jadi ada dua skenario juga. Skenario pertama, menggandeng koalisi Gerinda-PKS yang sudah menyatakan dukungan kepada Sandi. Kalau itu terjadi, akan berarti akan terjadi koalisi besar yang akan berhadapan dengan Ahok, head to head. Katakanlah di sini yang paling santer, paling sering disebut, namanya Ibu Risma, misalnya. Tapi bukan tidak mungkin juga, PDIP katakanlah, misalnya, mengunculkan nama Risma, atau kader yang lain, belum tentu harus bergabung dengan poros yang dibangun oleh Gerinda. Ketika itu terjadi, mungkin akan ada tiga pasang. Nah, kemungkinannya seperti itu. Jadi memang sekarang yang sedang ditunggu adalah sikap dari PDIP. Terlepas di sengaja atau tidak, ya kita harus akui. Putri cantiknya detik ini adalah PDIP. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya, seberapa besar kans PDIP ini mendukung Ahok? nanti saya kalau tebak-tebakan disindir Bunga Riko nih, berbahaya saya. Nanti dipikir lebih tahu dari internal PDIP. Kalau mengeluarkan sebuah hipotesa, tentu saja berdasarkan beberapa indikator, baik dari statement-statement yang berkembang, baik dari kronologi hubungan PDIP dengan Ahok, lalu kemudian juga perkembangan sikap dari tiga partai pendukung dalam menyikapi PDIP dan Ahok. Saya melihat peluang dari dukungan PDIP kepada Ahok masih sangat besar. Pertama, perbedaan mendasar dari Ahok dengan PDIP, kalau kita baca di kronologinya kan sebetulnya bukan masalah substansi kritik PDIP misalnya terhadap kebijakan-kebijakan Ahok. Tapi kepada bagaimana mekanisme penetapan calon yang sempat berbeda. Satu jalur independen, satu jalur parpol. Tetapi detik ini perbedaan mendasar itu sebetulnya sudah tidak ada lagi. Tinggal pertanyaannya kan lalu apalagi yang menjadi penghalang. Itu pertama. Yang kedua, ya katakanlah saya berspekulasi gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan ada sosok jembatan di sini, penengah di sini, dalam hal ini Pak Jokowi, petugas partai PDIP, tapi di situ lain juga dia adalah tanda kutip ya, mantan bos Ahok. Saya tidak bisa membayangkan seorang Jokowi berpangku tangan melihat penerus politiknya, penerus posisi politiknya berhadapan-hadapan dengan partainya sendiri. Baik dalam konteks meneruskan keberhasilan Jakarta ataupun dalam konteks 2019. Ini saya pikir tidak menguntungkan. Itu dua variable, dari beberapa variable yang mungkin bisa dianalisis. Dan kalau kita coba baca juga, dukungan dari tiga partai sangat terbuka. Untuk PDIP masuk, bahkan sudah beberapa partai menyatakan dukungan apabila Jarut menjadi waguk. Dan kalau kita lihat juga statement dari Ahok sendiri, termasuk statement dari beberapa teman PDIP, terutama kemarin ya, dari beberapa petinggi PDIP, termasuk Pak Sekjian sendiri, saya pikir tidak lagi pada suasana konfliktual, lebih kepada membuka peluang apapun, termasuk dengan incumbent, dan jauh lebih sejuk dibandingkan kita lihat minggu-minggu lalu. Itu menurut saya sinyal minggu yang bisa dilihat. Ya, Mas Toto, ini kita juga membahas bahwa posisi Ahok hingga saat ini sebetulnya belum aman. Setelah jalur independen ditutup oleh KPUD, maka satu-satunya jalur Ahok untuk maju ke dalam pilkada adalah parpol. Nah, sementara kan ini juga artinya posisi tawar Ahok juga semakin lemah gitu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Sebetulnya tidak lemah ya, artinya begini. Sebetulnya kalau kita baca kemarin kan ada celetukan dari Mas Bambang Deha saja, mungkin saja ada partai yang tiba-tiba tidak jadi mendukung Ahok, itu bagaimana nanti ceritanya? Itu betul. Dalam logika prosedur penetapan calon, ketika Ahok sudah mengorbankan jauh independen, lalu hanya berharap pada tiga partai yang jumlahnya tanda kutip, pas-pasan, satu partai kabur itu kan langsung tidak lolos gitu misalnya kan. Jadi, itu hanya logika yang sempat disinggung oleh Mas Bambang Deha. Tapi saya pikir begini, Ahok memiliki modal kuat elektabilitas, yang saya pikir itu tidak dengan mudah begitu ya, kemudian ditinggalkan oleh partai-partai. Dan itu yang menurut saya menjadi modal buat Ahok. Dan saya pikir termasuk bagaimana Nasdem, saya pikir punya komitmen tersendiri lah, tidak hanya sebatas lisan di media, yang saya pikir tidak sedemikian mudah begitu saja dicabut. Walaupun dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Dan saya pikir Ahok juga sudah bersikap realistis, ada pergeseran statement saya pikir ya, dari yang terkesan merasa aman dengan tiga parpol, kalau kita lihat, Ahok juga kemudian sangat terbuka dengan PDIP, lalu kemudian bahkan ada yang mengatakan, kok seminggu terakhir ini seperti ingin membujuk PDIP begitu kan. Apapun motifnya saya tidak tahu, tetapi saya pikir itu sikap realistis dari Ahok juga, termasuk mungkin untuk menghitung kemungkinan terburuk seperti yang disindir oleh beberapa pihak. Termasuk apabila ada partai tertentu menarik diri dari Ahok, di injury time, dan itu bisa menggalkan Ahok. Saya pikir Ahok sudah bersiap dengan beberapa skenario, kalau kita coba lihat dari statementnya beberapa hari terakhir. Baik, Mas Toto, Pak Eriko, dan juga Mas Toba, saya harus sejeda-sejena. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Remtime Talk akan kembali. Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk Pemirsa, dan saya memberi kesempatan kepada Anda, Pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami dalam perbincangan kami pada malam hari ini. Dan sudah ada Bapak Indra dari Ciputat. Selamat malam, Pak Indra. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, Pak Indra, silakan, Pak. Ya, saya menurut saya gini, Bu, ya. Pak Ahok sama Pak Jarot itu kan sudah bagus, ya. Menurut saya sih nggak perlu ada yang perlu apa, ya. Yang sudah baik itu ya sudah teruskan aja, gitu. Seperti Ibu Megawati juga bilang, kan, apa yang sudah baik ya diteruskan aja, gitu. Karena gini, kalau berubah pemimpinan daerah, maka nanti aturan akan berubah juga. Sekarang ini saya urus-urus itu nggak terlalu sulit, gitu, loh. Kalau nanti nggak tiga berubah, udah dirubah. Baru-baru ini kan ada full day school itu, kan. Nah, lihat aja. Itu yang nanti yang dirasakan rakyat itu. Maksud itu rakyat Jakarta juga. Kalau menurut saya yang sudah bau sih, sudah, gitu, loh. Dan feeling saya sih ya, tahu saya, Ibu Megawati itu dia punya prinsip. Dia akan dukung Ahok, gitu. Masalah wakilnya siapa ya itu terserah. Ibu Mega, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra, Pak Eriko. Komentarnya seperti apa? Ini pemirsa kami sudah yakin bahwa Ibu Mega akan mendukung Ahok, lalu Ahok juga sudah yakin bahwa PDIP akan mendukung dirinya seperti pilkada 2012 lalu, di mana dukungan itu dikeluarkan pada saat injury time. Keyakinan ini kan pasti ada dasarnya. Saya rasa terima kasih, Pak Indra. Ini berarti satu hal yang positif juga masukannya. Dan saya rasa ini Pak Ahok juga harus mendengar bahwa seseorang ingin untuk melayani masyarakat, tentunya juga menjadi pemimpin masyarakat juga memang harus mempunyai satu jiwa yang juga ingin merangkul secara keseluruhan. Seperti tadi sebenarnya saya sudah sampaikan di depan tadi. Seperti bertepuk kan tidak boleh sebelah tangan. Pada waktu di mobil ya, Mas Tobas, sudah disampaikan oleh Pak Ahok, menceritakan kepada kita semua bahwa, menyampaikan kepada Ibu bahwa, beliau sudah didukung oleh Parpo. Tetapi kan tidak ada kata-kata lanjutannya. Kalau kita melihat disitu apakah saya ingin didukung juga oleh PDI Perjuangan. Makanya ada jawabannya yang disampaikan juga oleh Pak Ahok. Saya sendiri belum mengkonfirmasinya kepada, hanya membaca di media dan juga kepada Ibu Ketua Umum kami, bahwa tentu PDI Perjuangan mempunyai mekanisme dan menghargai mekanisme itu. Sekali lagi saya sampaikan, Pak Indra, di dalam salah satu mekanisme tadi itu, di dalam satu dari tiga skenario itu, masih ada kemungkinan dari petahana bersama kader kami tentunya. Tadi Bapak sampaikan dengan Pak Jarod. Nah ini satu hal yang sangat positif. Yang mudah-mudahan ini bisa didengar juga oleh Pak Ahok. Nah juga menjadi keinginan dari beliau juga, untuk ingin didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi statement itu yang ditunggu oleh PDI Perjuangan, bahwa saya ingin didukung juga oleh PDI Perjuangan. Kesungguhan itu penting sekali. Ada satu hal lagi juga, Mbak. Ini yang saya mau ngingatkan melalui kesempatan media ini. Tadi saya kebetulan turun di RW 03, di Cikini. Ini nanti boleh dikonfirmasi, langsung boleh saya bawa di kelurahan Cikini. Masyarakat di tingkat bawah, masyarakat yang ada di pinggiran kali itu, mereka sangat mengkhawatirkan terhadap incumbent. Apa yang dikhawatirkan? Bahwa kehidupan mereka di Jakarta ini nanti tidak terjamin. Bahwa Jakarta ini bukan untuk semua. Harusnya kan Jakarta untuk semua, untuk siapa saja. Apakah Jakarta ini hanya untuk yang memang mempunyai kehidupan yang mapan? Nah ini juga menjadi satu, satu apa katakan, satu ingatan untuk Pak Ahok. Nah ini juga menjawab Pak Indra ini tadi. Jadi memang betul-betul masyarakat didika ini sekarang terbelah. Ada yang sangat menginginkan petahana, tapi ada juga yang sebagian besar juga tidak. Tapi dari survei-survei yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kan menunjukkan bahwa elektabilitas Ahok jauh lebih tinggi dibandingkan kandidat-kandidat lain. Nah ini kenyataan yang ada. Kita boleh sama-sama kunjungi masyarakat yang ada di lokasi. Karena bagaimanapun juga, survei ini kan tentunya juga menjadi salah satu bahan. Tetapi kita juga harus mengingat, pertarungan yang sesungguhnya kan juga belum ada. Artinya kan belum ada nama yang terdaftar. Yang, ya katakanlah, siapapun belum ada yang terdaftar di sini. Tadi sudah disampaikan oleh berita satu, posisi Pak Ahok sendiri belum aman. Nah ini kan juga, kenapa hal ini dipertanyakan? Nah ini kan juga menjadi satu bahan bagi kita semua. Oke. Ini kita kembali terhubung dengan pemirsa, ada Pak Hairul di Mataram. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam Mbak. Jadi kami dari luar Jakarta tertarik terus mengikuti dinamika di Jakarta, karena ini mungkin menjadi atau bisa menjadi pembelajaran atau pemahaman bagi kami di luar, di luar Jakarta ya. Terkait dengan apa yang sekarang berkembang di Jakarta, pendapat saya, ya Pak Ahok memang kuat, kekuatan ini dimanfaatkan, elektabilitasnya, tidak apa-apa berkomunikasi dengan Ibu Mega, sampaikan ke Ibu Mega bahwa begini-begini, saya punya niat begini, walaupun sudah ada tiga partai. Yang kedua, ini pendapat kami, biarkanlah Surabaya itu dipimpin oleh pemimpin yang bagus seperti Ibu Risma. Kasian kalau yang bagus-bagus tarik semua ke Jakarta. Bila perlu, Jakarta cari calon lain yang kalau memang mau mengalahkan Ahok, tentu kalahkan dengan cara-cara yang baik dan benar. Jadi pendapat kami, mari kita berdemokrasi untuk pentingan rakyat, bukan untuk kepentingan memperoleh kekuasaan. Jadi itu pendapat saya Mbak dari luar Jakarta. Terima kasih. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Pak Hairul atas masukannya. Ini menarik justru dari luar Jakarta juga memperhatikan dinamika yang terjadi di Jakarta. Ada imbauan untuk Pak Ahok dan juga ada imbauan bahwa Ibu Risma jangan diganggu. Ini menarik sekali. Nah, kita ke Pak Taufik terlebih dahulu. Ini kan publik ini ingin melihat Ahok dengan pasangannya. Tapi mengapa dari parpol pendukung Ahok sepertinya tidak kunjung menunjuk gitu? Siapa yang bisa mendampingi Pak Ahok sebagai calon wakil gubernur? Ya, jadi memang komitmen yang diberikan kepada Pak Ahok dari Partai Politik ini kita berikan tanpa syarat. Jadi kita tidak mensyaratkan bahwa kita dukung berarti wakilnya harus si A, si B, si C, atau kita mau minta bagian tertentu, tidak. Dan itu diawali oleh Nasdem memang. Nasdem begitu dukung kita langsung menyatakan seperti itu. Dan ternyata hal yang sama juga diberikan oleh Hanura dan Golkar yang tidak meminta harus siapa wakilnya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Ahok untuk memilih siapa wakilnya. Yang penting adalah wakilnya ini adalah orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menjalankan pemerintahan ini. Sehingga masyarakat akan mendapatkan pemimpin yang bisa saling bahu-membahu untuk DKI Jakarta. Tapi saya ada sedikit tambahan dari apa yang disampaikan oleh Mas Eriko tadi. Jadi tadi kan berkunjung di daerah Ciki ini ada pemasukan dari masyarakat. Alangkah baiknya juga kita-kita ini juga bisa memberikan informasi bahwa masyarakat ini yang ada di pinggir kali itu jikapun nanti harus direlokasi pasti akan disediakan terlebih dahulu rusun seperti yang sudah ada. Jadi malah ada peningkatan kehidupan. Nah ini supaya informasinya jelas jangan sampai kemudian yang muncul adalah bayangan-bayangan ketakutan yang ternyata tidak seperti itu. Nah ini yang menjadi tugas kita semua dalam bilkada ini supaya semua masyarakat bisa mengetahui apa yang benar dan tidak termakan isu-isu yang keliru. Mas Taufik ini masih berbicara soal wakil calon wakil gubernur. Kalau misalnya PDIP masuk nih misalnya kan dinamika politik masih bisa lalu muncul dengan nama apakah tiga parpol ini bisa menerima? Sepanjang Pak Ahoknya menerima calon wakil tersebut kita tidak ada masalah. Menerima dan kemudian ternyata memang cocok dan bisa beperjasama. Itu kita akan mendukung dengan senang hati. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan mengenai wakil dari manapun. Oke. Saya menyapa ke Mas Toto terakhir. Mas Toto ini berbicara masalah calon wakil gubernur. Nah apakah wakil ini nantinya akan jadi kunci dinamika dukungan parpol? Dan kalau menurut Mas Toto sendiri siapa yang pas mendampingi Ahok? Ya, logikanya seperti ini. Biar bagaimanapun ada harga yang harus dinilai ya. Tanda kutip sebagai bentuk penghargaan terhadap masing-masing parpol yang memiliki nilai tersendiri. Harus diakui PDIP partai terbesar katakanlah. Dan ada tiga partai menengah lain. Nasdem, Hanura, dengan Golkar. Ketika berbicara mengenai keadilan, saya pribadi misalnya melihat. Pertama, dalam pemposisian partai pengusung atau partai pendukung, saya pikir harus disederajatkan. Bahwa keempat partai katakanlah PDIP bergabung, itu betul-betul sama-sama disebut sebagai partai pengusung. Bukan sebatas partai pendukung. Tidak ada derajat yang membuat masing-masing partai berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi tentu betul bahwa dibutuhkan penghargaan lebih, katakanlah terhadap partai terbesar, yang akan juga memiliki kontribusi lebih banyak secara kuantitatif untuk menjaga incumbent, katakanlah terpilih lagi sampai 5 tahun ke depan. Ya, tentu saja bicara mengenai wakil. Saya pikir itu yang biasa terjadi ya dalam pola negosiasi dan kompromi secara kekuasaan. Dan kalau kita lihat, bukan hal yang sebetulnya sulit, karena sebetulnya PDIP sudah memiliki sejarah. Ketika kandernya sekarang sudah menemani Ahok. Jadi kalau mau disimpulkan, ya ujungnya menurut saya langkah paling realistis untuk bisa buat Ahok menarik PDIP menjadi bagian dari pemenangan kampanye nanti ketika meneruskan apa yang sudah ada sekarang, Ahok dan Jaret. Dan saya pikir dari pernyataan teman-teman Nasdem, Hanura, dan Golkar, sampai detik ini menurut saya tidak ada penolakan juga dengan catatan seperti Mas Toba saya digatakan. Selama memang Ahok yang memutuskan. Baik, Mas Toto, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan berita semuanya pada malam hari ini. Terima kasih, sama-sama Pak Toto. Selamat malam, Mas Toto. Terima kasih. Ke Pak Eriko nih, ini banyak pihak yang menyatakan bahwa minggu-minggu depan akan ada kejutan nih Mas Eriko. Tidak hanya dari Ketua Hanura DKI, Muhammad Sang Haji, bahkan juga dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan bahwa akan ada kejutan. Bisa dapat bocoran nggak kejutannya apa? Ya, kalau jujur saya sampaikan, sampai rapat tadi belum ada dibahas DKI Jakarta. Mungkin dalam rapat minggu depan. Ya, tentunya kalau namanya baru dibahas minggu depan, ya kejutannya berarti minggu depan. Kalau namanya kejutan, kalau saya tahu, ya sudah tidak terkejut lagi namanya itu, Mbak. Itu namanya sudah penyampaian namanya. Jadi kalau sampai saat ini, saya sendiri secara jujur belum mengetahui. Seperti apa nantinya di minggu-minggu depannya. Tapi ada satu gambaran, Mbak. Bahwa PDI perjuangan itu, ya mungkin yang seperti disampaikan Pak Ahok juga di media masa, selalu mengambil keputusan tidak terburu-buru. Dan biasanya dari periode yang lalu mendekati proses akhir. Artinya pada saat pendaftaran menjelang akhir. Kenapa? Karena memang dinamika pada saat-saat terakhir ini sangat besar. Kedua juga, kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa Jakarta adalah barometer daripada Indonesia. Ketiga, bahwa ini adalah tempat ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana Presiden Republik Indonesia ada di Jakarta. Dan ya bersyukurnya bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah kader PDI perjuangan. Nah ini tentunya juga menjadi hal juga yang penting dalam hal ini. Jadi ini hal yang tidak semata-mata saat ini bisa ini digabungkan terus kemudian besok langsung keluar hasilnya seperti itu. Oke, Mas Taufik nih, sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, posisi Ahok belum aman. Nah pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh partai-partai pendukung Ahok untuk semakin mengamankan posisi Ahok di Pilkada DKI 2017 mendatang? Kalau menurut saya posisi Pak Ahok sudah aman. Dengan tiga parpol yang ada, tidak ada pikiran untuk mundur dari itu. Jadi kalau soal aman dari segi usungan dari partai politik itu aman. Nah tapi tentu kita akan terus bekerja untuk semakin memperkuat dukungan kepada Pak Ahok. Termasuk juga yang tadi saya katakan bahwa kita terbuka terhadap partai-partai lain yang ingin bergabung, bersama-sama kita, bekerja bersama, bahu-membahu. Jadi paling itu yang bisa kita perbuat. Yang jelas, isu bahwa ada kemungkinan partai politik pendukung Pak Ahok ini akan cabut, itu jauh asap dari panggang. Oke, tapi komunikasi dengan PDIP sudah terjalin ya? Oh ini sudah, ini sudah langsung berkomunikasi. Selesai dari acara ini juga tetap berkomunikasi. Baik, terima kasih banyak Mas Taufik dan juga Pak Eriko atas kehatiran dan masukannya pada malam hari ini. Pemirsa demikian, Prantime Talk. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.